Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di umpamanegicau Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia buruk Oke teman-teman gimana kabarnya Semoga teman-teman kesemuanya dalam keadaan yang baik Selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan Diberkakan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Teman-teman Di video kali ini saya mau menanggapi pertanyaan Yang ditulis di kolom komentar Youtube Ini dari Yadis Samsat Selamat malam Om Sanda Saya sudah melihat video manfaat embun malam Yang mau saya tanyakan Pengembunan malam untuk pastol Apakah dianjurkan? Oke Singkat sekali pertanyaan dari Om Yadis Samsat Terima kasih ya atas pertanyaannya Sebenarnya Sebenarnya Saya sudah pernah Membahas manfaat Embun malam Untuk burung pastol Ya seperti mana yang saya terapkan Di burung saya Si Diesel Reborn Bisa ketemu enak kerjanya Mainnya rapi Mainnya rapi Bongkar materi Burung neken Ya Durasinya dapet Banyak orang itu Waktu melihat si Diesel Reborn itu Geleng-geleng dia Burung pastol Bisa kerja Sengotot itu Dan serapih itu Ya Rahsianya apa? Ya itu tadi Saya kasih Embun malam Ya itu udah aku Bahas teman-teman ya Tetapi selain itu Saya juga sudah Bahas Untuk Penerapan Embun malam ini Di burung Dewasa Begitu juga Untuk burung yang mau Ditenakan Itu sudah aku Bahas Oke ya Nanti teman-teman Yang belum Lihat Pembahasannya Silahkan dilihat Dipahami Ya Manfaatnya apa Oke lah Mas Yadi Atau Om Yadi Samsat ini Menanyakan Apakah ini Dianjurkan Jadi begini ya Pengambunan Malam ini kan Rawatan tambahan Pengertiannya seperti itu Atau Rawatan ekstra Karena pada umumnya Untuk rawatan Ya Embun itu kan Di pagi hari Gitu ya Penjemuran Mandi Settingan Rawatan yang umum Rawatan yang umum Seperti itu Dirasa Burungmu itu Saat diberikan Umumnya rawatan ini Enaknya main Kok gak ketemu Ya Dirasa perlu Kamu berikan Rawatan tambahan ini Tadi Yaitu Embun malam Biasanya Embun malam ini Dibarengi Ya Penambahan Penambahan Porsi mandi Dan Pengurangan Penjemuran Terserah nih Mau kamu Ambilnya Dari mana dulu Ya Apakah Kamu Yang tadinya Ngasih Penjemuran itu Satu jam Ya kamu Kurangi 15 menit Yang tadinya Burung itu Kamu Mandikan Tiga hari Sekali Kamu mandikan Tiap hari Dirasa Itu kok Masih kurang Ya kamu bisa Kasih Di burungmu Embun malam Gitu ya Jadi Sebelum Kamu lakukan Pengembunan Malam Pada burung Murai batumu Ya kamu Harus Tahu dulu Apa sih Permasalahan Di burungmu Jangan Belum Ada masalah Kok kamu itu Berpikiran Gitu ya Wah Nanti Burung saya ini Kalau Supaya Nggak nantinya Nakal Atau Overbirahi Sebaiknya dikasih Embun malam Jadi Mindsetnya Nggak seperti itu Ada masalah Dulu Kamu cari Penyelesaiannya Kalau nggak ketemu Baru kamu Terapkan Embun malam ini Kalau burung yang Normal aja Nggak ada kendala Nggak ada masalah Sebaiknya sih Nggak usah kasih Pengembunan Malam Gitu ya Oke Jadi Manfaat Pengembunan Malam ini Dirasa perlu Untuk Kasus-kasus Burung yang Terlalu agresif Memang Teman-teman Orang itu kan Suka dengan Burung Karakternya Itu Victor Temperamennya Tinggi Insting tarungnya Kuat Keinginan Tarung Kuat Tetapi Ini ada istilah Burung terlalu Factor atau Kefactoran Nah itu kadang-kadang Orang itu pusing Ya kan Diturunkan Settingannya Nggak ketemu Dinaikkan Nggak temu Gitu ya Jadi untuk Burung-burung yang Istilahnya Kefactoran Inilah Penerapan Embun malam ini Sangat cocok Itu manfaatnya Supaya Diharapkan Nanti burung kita Main tuh enak Karena burung yang Terlalu agresif Juga Akhirnya Nggak enak Emang dia serem Ya serem Nekon Gitu ya Tetapi kalau Nekonnya ini Materi yang Dia keluarkan terus Akhirnya Putus-putus Nggak tuntas Ya kan Toh yang dinilai juri Kan Materinya Nggak Kalau materinya Itu enggak tuntas Putus-putus Karena itu tadi Terlalu agresif Terlalu sensitif Burungnya Akhirnya apa Ya Nilainya apa Teman-teman Terdengar juri itu Kayak burung itu Hanya beset aja Dia enggak nembak Gitu ya Oke Jadi yang paling penting Apa Mindset dari Pengambunan malam ini Adalah untuk Menyelesaikan masalah Bukan Karena ketakutan Ketakutanmu Ya anggapan-anggapanmu Wong burung itu Belum ada masalahnya kok Kamu sudah punya ketakutan Nantikah Burung saya takutnya Overbirahi Burung saya nanti Takutnya Terlalu agresif Akhirnya Orang burung normal Dikasih pengembunan Malam nanti malah Nggak karu-karuan Ya pakai Rawatan normal aja Embun itu pagi Gitu ya Kalau ada masalah Yang burungnya terlalu Faktor Baru kamu Mainkanlah Pengembunan malam ini Nah karena yang ditanyakan Disini Burung pastol Ya Apakah ini dianjurkan Iya Ya Sama aja Dengan burung yang sudah Dewasa Gitu ya Saya rasa cukup sekian Sukses selalu Terima kasih telah menonton